Badan Urusan Rumah Tangga, DPR RI atau BURT, mengapresiasi layanan jaminan kesehatan utama atau jam kestama di Rumah Sakit Siloam Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua BURT, Bakri, usai memimpin pertemuan kunjungan kerja BURT dengan jajaran direksi RS Siloam Balikpapan. Ia menerangkan pengawasan pelaksanaan program jam kestama penting dilakukan untuk memastikan pelayanan jam kestama yang diberikan pihak provider berjalan secara optimal. Menurutnya, kerjasama antara Jasindo dan Rumah Sakit Provider sejauh ini cukup baik. Bakri berharap hal serupa juga diterapkan di seluruh rumah sakit provider yang bekerjasama dengan PT Jasindo. Kita berharap bahwa semua-semua rumah sakit yang menjadi mitra daripada asuransi, Jasindo, betul-betul harus memenuhi kriteria ya. Karena yang namanya sakit ini memang tidak kita inginkan tapi terkadang-kadang datang. Sementara itu, anggota BURT Hamid Nuryasin mengungkapkan RS Siloam mempunyai fasilitas cukup lengkap dan memiliki rekam jejak baik dalam menangani pasien. Hamid meminta RS Siloam terus meningkatkan pelayanan guna mengantisipasi jika ada anggota DPR maupun keluarga yang akan menggunakan fasilitas program jam kestama. Saya rasa sangat bagus, makanya tadi kita motivasi agar ditingkatkan. Meskipun selama ini untuk anggota Dewan periode 2019-2024 belum ada satupun yang sakit atau yang dilayani oleh rumah sakit Siloam Hospital Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.